Mari mengenang protes keras dari RATM terhadap badan sensor musik di Amerika Pada tanggal 18 Juli 1993, RATM melakukan protes keras atas banyaknya sensor musik yang ada di Amerika Dan mereka melakukan tindakan kontroversial yaitu telanjang bulat di atas panggung sambil mulutnya di plaster Dan badannya bertuliskan PMRC Yang menderikan badan sensor PMRC adalah Tipper Gore Yang merupakan istri dari Al Gore yaitu wakil presiden Amerika saat itu PMRC itu singkatan dari Parents Music Resource Center Yang melarang lirik-lirik tentang kekerasan seksual, pemujaan setan, dan lain-lain Sebenarnya sih maksudnya baik Tapi terkadang tidak semua orang mengerti akan lirik dari musik rock Yang mempunyai arti yang tersembunyi Meski terdengar kontroversial Apalagi PMRC didirikan oleh badan pemerintahan di Amerika Yang pastinya akan membatasi lirik-lirik dari musik rock yang kebanyakan mengkritik pemerintahan Makanya PMRC ini menuai pro dan kontra Karena banyak orang tua yang setuju Namun banyak musisi yang protes Kejadian seperti ini ternyata tahun kemarin ada di Indonesia Meski versinya berbeda Di tahun 2009 Para musisi Indonesia berserta anggota DPR Hendak menyusun aturan RUU permusikan Yang akhirnya menuai pro dan kontra Karena beberapa aturan yang dianggap membatasi kebebasan berekspresi Dari kalangan musik rock dan indie Lirik-lirik dari musik rock memang terdengar kontroversial Namun itu banyak disalah artikan Karena lirik-lirik dari musik rock sangat beragam Ada yang kasar Dan juga ada yang halus Serta ada juga yang berintelektual Sekian dan terima kasih Salam kenangan Rocks Terima kasih